Kepulauan Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat, Suma Sena Netelakin, Poerebo 28 Februari 2024, pihaknya nampak rekomendasi Tiba Waslu, Gerninda KSN di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat seorang, kucaran ibanan sanksi hukuman sedang lantaran nge-rempak aturan pemilu, nyeta nge-posting salah sejicaleg di na-media sosial. Sama mena pihaknya nampak rekomendasi Tika ASN Patali Jeng Tilu ASN Kabupaten Jengkota di Sakulai Jawa Barat, Anukat Ohian Nyorang Panyalimpangan. Dinam Prona, Jenglengan ASN di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat di Tibanan Sanksi Berat, nyeta dieren ken alatan jadi caleg. Hari ini kita mendapat satu rekomendasi untuk ditindaklanjuti hukuman disiplinnya. Jadi ada ASN Jambar yang terlaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu menganggap bahwa itu ada, memang ada, setelah turun ke KSN, itu KSN melihat bahwa itu memang ada pelanggaran. Dan pelanggarannya di tingkat hukuman, di rekomendasi hukuman sedang. Karena apa Pak? Posting calon. Di medsos. Di medsos. Hukuman sedang itu apa Pak? Hukuman sedang itu salah satunya penundaan kenaikan pakat, atau penundaan kenaikan gaji berkala, atau mungkin ada penurunan pakat. Hanya satu di Pemprov? Hanya satu di Pemprov, untuk kematian sekarang. Kalau Kabupaten Kota belum ada. Kabupaten Kota tadi tiga rasanya. Itu dari KSnya? Oh iya, dari KSnya tadi rekapnya ada tiga. Itu yang caleg itu? Yang mencalonkan diri sebagai caleg? Oh iya, jadi yang proses ke bawah suli itu satu, adapun kita sebelum proses di Jawa Barat itu ada tiga ASN yang bersangkutan mencalonkan diri sebelum mengundurkan diri, mencalonkan diri sebagai caleg, sebelum mengundurkan diri jadi PNS. Nah itu kenanya hukuman disiplin berat, jadi pemberhentiannya dengan tidak hormat. Asisten KASN pengawas bidang penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas ASN, Maria Yvonne Tarigan Ngebregen, pihaknya di badan sanksi K140 tilu KASN di Indonesia anung nge-rempak aturan pemilu. Samalah meh 70% ASN ges di tindak lanjut. Pang-rempakan aturan Anupang Reana, Nyai Ta'ub di Nekagiatan Kampanye, turtamihak KAS Salasai Jicalon di media sosial. Dan dari 143 itu, 70%nya sudah ditindak lanjutin oleh PPKnya. Itu untuk data nasional, bukan hanya Jawa Barat. Kebanyakan apa, Bu, pelanggaran? Tadi sudah saya sampaikan, yang paling tinggi itu mengikuti kegiatan kampanye, sosialisasi, dan juga melakukan tindakan-tindakan keberpihakan di media sosial. Misalnya dengan memposting program visi-visi dari si Paslon, kemudian juga share like, follow akun, dan seterusnya. Seperti itu. Ayuna Anupang Reana ngarampak netralitas ASN Nyai Ta'ub di Pulau Sulawesi. ASNG di Geing sangkan tetap netral, maaf agpil kadadina akhir tahun 2020 opat. Budi Hartati, Bandung TV